Terima kasih. Saya ingin banyak dengar dari Bro Gita tentang view, juga harapan ke depan, dan ya tentunya di tengah-tengah situasi yang sangat boleh dibilang buka ya, ya, volatile, uncertain, complex, and full of ambiguities ini, gue buka masker ya, bahwa kita ini perlu semacam guidance, semacam, kira-kira petunjuk arah gitu, mau kemana, tapi gue waktu di endgame ini, lu bacain gue tentang my personal information, jadi gue mau bales nih Bro. Gue mau bales, dan walaupun ini udah banyak yang tau, tapi Gitar Wiriawan ini lahir di Jakarta, jadi anak asli Jakarta Selatan atau Menteng? Selatan. Selatan. Lu anak Jaksel berarti? Iya, Pati Unus. Anak Pati Unus ya? Gila di sini ya? Bulungan. Di sini dari pasangan yang sangat, boleh dibilang, darah birunya teknokratis Indonesia. Middle class, middle class. Middle class, but very high in kinerja, wiriawan Yoyo Sugito yang berdarah Jawa dan banyak yang nggak tau bahwa lu punya darah menado Bro. Lu nyokap Paula Waroka yang berdarah Minasa, jadi setengah binyo ya. Mungkin lu musik-musik gitu dari situ. Oma gue tuh temennya oma lu atau kakek lu kalau nggak salah di Gorontalo. Di Gorontalo ya benar. Karena dia postingnya di situ. Waroka ya? Iya. Lama, puluhan tahun di Gorontalo. Jadi musik-musik itu jangan-jangan dari situ ya? Dari situ. Polintang, terus jadi piano. Anak bungsu dari lima bersara gue kenal sama kakak-kakak lu. Dan walaupun Gita ini terkenal di ekonomi, tapi dia is an amazing pianist. Dan gue tuh penggemar, dan lu sekolahnya musik ya berarti? Dulu ya. Sekolah musik dan mendalami, dan masih rutin ya sekarang ya? Nggak, jarang. Gue lebih ke film sekarang. Lebih ke film. Jadi lu ada dua subsektor ekonomi kreatif. Iya banget. Dalamin musik. Iya. Sama film. Istrinya Bro Gita ini kawan baik my wife Yasmin Stambul. Dan ketemunya sedang mengajar piano di saat liburan. Di liburan akhir tahun ajaran dan menikah tahun 1993. Jadi tahun ini tuh 28 tahun lebih. Siap. Tiga orang anak. 29 tahun. Gia Putri Wiryawan. Gian Putra Wiryawan. Dan Gibran Putra Wiryawan. Dan kalau tidak ada aral melintang kita bakal jadi saudara nih. Jadi salah satu putranya nih with my. Iya. Cerennya anak gue tuh keponakan lo atau sepupu lo? Iya keponakan. Keponakan. Keponakan ya. Jadi sepupu gue punya anak putra bakatnya. Sekolah. Ini disini sekolahnya. Deket banget SD Budi Waluyo. Iya. Si Sanggiri. SMP PL. Jadi anak PL. Terus akhirnya pindah ke Bangladesh. Bisa diceritain gak waktu di Bangladesh. Lu liat Jakarta oleh Bangladesh. Karena gue udah pernah ke Bangladesh. Langsung jadi patriot. Jadi patriot. Pengen membangun. Gue pikir Indonesia kacau banget. Tapi begitu ke Bangladesh ternyata negara gue jauh lebih oke. Langsung patriotis gue. Iya gue ke Bangladesh waktu itu mau ketemu Muhammad Yunus ya. Terus ya. Menjadi bersyukur banget ya. Oh iya. Kita melihat Indonesia selanjutnya. Lu mah mending kan baru-baru aja. Gue tahun 78 kesana. Gila tuh. 2009-2010. Gue 78 bro. Pesawat juga jarang yang kesana dulu. Jadi kalau kita lihat. Transformasi lu tuh dari Bangladesh. Jadi SMP bangun di Lur Jakarta. Bangladesh. Terus langsung ke Austin ya. Ke India dulu. Oh sempet di India ya. Iya. New Delhi. Di New Delhi. Tiga tahun. Berapa tahun? SMA disitu ya. Lulus dari situ. Iya. Penempatan bokap di WHO juga ya. Bokap gue masih di Bangladesh. Karena gak ada sekolah di Bangladesh. Gue pindah ke India. Oh itu. Iya. Gue 2 tahun di Bangladesh. Lulus SMP. Terus gak ada SMA yang oke. Gue pindah. Bokap pindah tinggal sama siapa di. Sama keluarga lah. Di keluarga Indonesia. Gue kos-kosan aja. Gue kos-kosan. Itu. Nah setelah itu baru lu ke Austin. Gue ke Belloid dulu. Gue ke Belloid Wisconsin. 2 tahun baru ke Austin. Di Wisconsin. Di Wisconsin itu nerusin high school. Enggak. Gue ngambil college. Oh college. 2 tahun baru ke. Ke Austin. Austin. Dan disitu kelar bachelor's degree. Iya. Setelah pindah lah. Pindah major. Dari musik. Matematik ke akuntansi. Jadi. Waktu itu ideal pengen nerusin musik. Hancur. 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 Gue pikir lu mau end up di. Boston tuh ada. Berkeley School of Music. Waktu gue ngambil S2. Gue ngambil kelas disitu. Oh lu ngambil kelas disitu ya. Jadi waktu gue sekolah S2 di Boston. Gue ngambil kelas malam di Berkeley. Tapi S2 lu sempet di Baylor tuh. Menarik tuh Baylor. Baylor Dallas kan. Enggak. Di Waco. Oh di Waco, Texas. Waco. Yang sempet ada itu. Iya. Yang sempet FBI. Jadi Waco, Texas itu. Jadi. Dari Austin. Lu sempet ke Waco. Waco. Baru ke JFK. School of Government. Dan disini kayaknya. Kesempatan lu. Ngambil kelas di Berkeley School of Music. Siap. Di Boston. Dan yang paling keren banget. Bro kita ini adalah Mason Fellow. Di tahun 2000. Ya. Jadi ini Mason Fellow ini apa? Bisa lu ceritain gak? Mason tuh S2. Tapi yang dianggap untuk orang-orang yang udah berpengalaman. Oke. Pengalamannya minimum 12 tahun kalau gak salah. Gitu. Ya dibilang program Elite lah. Tapi gak terasa Elite juga. Hehehe. Dan lu tuh CPA ya bro. CPA dan CFA bro. CFA juga. CFA ini guys. Kalau CPA itu Certified Public Accountant. Dan itu. Ya. Hampir. Semua Accountant kalau mau practice harus ngambil CPA. Tapi CFA ini. Waktu gue. Sekolah. Ngambil S2. CFA itu hanya. Segelintir orang di dunia yang. Yang punya. Distinction CFA. Itu susah banget. Ketiga level kan itu ya. Ya. Dulu ada quota emang. Untuk orang Indonesia. Ada quota ya. Gue tuh. Super pinter. Gue ada. Dan karirnya pokoknya. Ya spectacular karir. Gue pertama kali ketemu lu itu. Di investment banking. Saat lu setelah. Citibank lu kan ke Bahana. Terus di Goldman. Goldman. Di Goldman dan disitu ya. Gita Wiriawan become the maha guru of the Indonesian capital market. Dan terakhir. JP Morgan ya bro. JP Morgan. JP Morgan sebelum akhirnya you set up your own ancora. Iya. Nah. Di pemerintahan. Lu udah semua bro. BKPM udah. Menteri Perdagangan udah. Ketua Sidang WTO. Ministerial Conference 2013. Dan kalau nggak salah. Dulu kita host. APEC juga ya disini ya. Iya 2013. 2013. Dan lu pasti saat. Menteri Perdagangan kan itu. Ketua. Salah satu. Subcommittee nya. Iya. Nah ini. Kita di 2022. Gua ingat kita ngomong di Endgame. Di awal tahun 2020. Mengenai pandemi. Dan. Gua tertarik banget. Bahwa. Lu masuk ke subsektor. Film. Iya. Di saat itu. Iya. Visi. Yang lu kembangkan itu. Nggak. Apa namanya. Mungkin kalau dari. High finance. Terus masuk ke situ kan. Jauh banget. Tapi. Visi lu tuh apa. Waktu mau. Masuk ke. Ke film. Gua ngikutin insting aja. Karena insting gua tuh. Di. Kreatif. Industri kreatif. Dan gua. Gua mikir. Di film tuh. Kita. Bisa bercerita. Bisa bercerita. Mengenai banyak hal. Dan gua ngeliat Indonesia tuh kurang. Storyteller. Lagu tuh. Itu. Oke. Tapi. Gua lebih suka. Visual. Iya. Dan visual tuh. Kalau menurut gua lebih efektif. Untuk. Bercerita. Mengenai apapun lah. Yang. Keren mengenai Indonesia. Dan. Alhamdulillah. Bisa lah. Di. Film ini juga. Banyak banget. Lapangan kerja ya. Oh banyak banget bro. Satu kali. Shoot itu bisa. Ratusan orang yang terlibat. Di sini kameramen ada tiga. Iya kan. Lu kalau lagi shooting gitu. Itu kan bisa puluhan orang tuh. Yang diberdayakan. Iya. Yang di belakang kamera aja ya. Yang di depan kamera bisa puluhan. Bisa ratusan. Tergantung filmnya. Terus. Multiplayernya juga. Nah dari. Dan film itu. Identitas bangsa. Lu setuju gak? Banget. Banget. Dan. Dan gua ngeliat. Emang kita udah mulai ya. Tapi masih kurang. Internasionalisasinya. Hmm. Dan gak. Semestinya harus dalam bahasa Inggris. Tapi itu bisa di. Either di subtitle. Atau di. Di. Di dub. Tapi asal ceritanya nyambung. Dan kita banyak loh cerita-cerita yang universal kan. Gua nonton. Dranyol. Drama Spanyol. Sama drakor. Drama Korea. Pake bahasa. Originalnya lebih tertarik gua. Iya. Dengan subtitle kan. Dengan subtitle gua baca di situ. Iya. Dan Squid Games. Squid Games. Pake subtitle aja. Pake subtitle. Money Heist. Gua pake subtitle. Malah ada. Exotismnya juga. Dengerin bahasa. Bamos. 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 Gitu. Iya. Dan. Ya tinggal-tinggal gimana kita cari aja. Apa tuh storyline yang universal. Kalau menurut gua yang universal tuh. Yang kental dengan sejarah dan family. Itu universal. Value yang ada di keluarga tuh. Ya nggak di kebumen. Atau di Nebraska. Atau dimana tuh. Pasti ada. Kesamaannya. Dan itu yang kalau menurut gua yang harus di universalize. Dengan apapun caranya. Menurut lu kapan kita menang Oscar? Feeling gua sih sebelum 2045 kita udah menang. Mungkin beberapa ya. Mungkin nggak lebih dari lima. Kayak salah satu film di Indonesia kan. Hampir masuk nominasi untuk Oscar. Itu udah. It's a good sign. Kalau menurut gua tuh. Itu memberikan semangat dan hope. Untuk film producers yang ada sekarang. Dan apalagi dengan kesuksesan yang ada dari India. Dari China. Dari Korea. Itu menjadi inspirasi lah. Untuk kita semua. Menurut lu kita menang Oscar dulu atau Grammy dulu? Feeling gua Grammy. Karena. Nyanyi itu lebih gampang. Untuk. Apa ya. Selama suara lu oke. Untuk meng. Apa ya. Meng. Meng. Replicate. Genre. Ataupun. Keahlian yang ada di. Genre tertentu. Seperti sekarang kan udah ada 88 rising. Iya. Siapa si. Rich. Brian. Ada Nicky. Ada si Stephanie Putri. Ini feeling gua nih. Dan mereka kan kemarin diberdayakan untuk Shang-Chi. Iya. Yang meledak lah. Blockbuster. Ini gak lama lagi deh. Anak-anak muda kayak mereka. Atau yang sama dengan mereka tuh yang. Nyanyi satu lagu aja yang bisa. Diakui secara internasional. Itu lebih gampang. Daripada bikin film seperti Squid Games. Atau seperti. Apa gitu loh. Parasite. Nah itu. Itu mungkin. It'll take a bit more time. Iya. Kalau gua liat kan. Kayak Squid Game. Parasite. Itu kan kekuatannya itu di. Script writing ya. Betul. Jadi scriptnya tuh kuat banget. Betul. Lu tau danggal gak yang film India tuh. Iya. Mengenai cewek yang gulet. Itu script writingnya aja 4 tahun. Empat tahun. Jadi tuh. Banyak kalau menurut gua di industri film tuh. Meng underestimate. Kepentingan. Script writing. Dan itu tujuannya adalah gimana. Untuk dibikin sesederhana mungkin. Dan se universal mungkin. Hanya mengenai 2 cewek. Yang belajar gulet. Dilatih sama orang tuanya. Terus ikut. Dan tantangan di rumahnya banyak banget. Tantangan di ekosistem di daerahnya. Iya. Interplaynya juga. Latihnya. Betul. Dan itu bener-bener carefully crafted. Oleh tim yang produksi film itu. Sehingga itu mencapai kesuksesan. Yang sangat internasional. Lu kan sekarang jadi komodnya Hypefaz. Oke. E-commerce native brand Hypefaz. Dan udah. Itu pasang di ini. Kita ada kerjasama pasang di. Oh ya. Siap. Di Times Square. Produk-produk ekonomi kreatif kita. Gua seneng. Udah sampe merinding ngeliat di Times Square gitu. Nah. Gimana. Pemerintah tuh. Bisa lebih. Menumbuh. Kembangkan ekosistem ekonomi digital. Menurut lu. Lu kan pernah. Lu unik loh. Sebetulnya. Lu pernah di pemerintah. Lu di dunia usaha. Lu di pendidikan juga. Nah. Gua nih setahun nih. Baru setahun. Setahun di ekonomi kreatif nih. Ada gak ya. 3 big ideas. Menurut lu tuh. Bisa membantu untuk perkembangan brand lokal. Ekonomi kreatif kita. Bisa. Gini loh. Yang paling struktural adalah Fulus. Oh Fulus. Pembiayaannya ya. Iya. Tenaga kerja lu gak. Gak terlalu sulit untuk nyari. Dan. Apa sih. Penyuluhan. Ataupun pendidikan. Itu gak terlalu sulit. Barriers to entry seperti itu. Gampang di overcome. Fulus itu gak gampang. Dan. Ini balik ke. Ekonomi ya. Gimana uang beredar tuh masih terbatas. Nah itu yang gue. Ya sampe. Kayak kaset rusak lah. Menggunakan phrase nya lo. Ini harus bener-bener diperhatikan. Gimana untuk kita bisa meningkatkan uang beredar. Uang beredar dari 45% dari ekonomi kita menjadi 100%. Gak. Gak. Instantaneous gak overnight. Tapi harus dipikirkan secara struktural tuh gimana. 10-20 tahun ke depan. Supaya. Anak-anak muda kita yang idenya keren. Itu bisa ditempel idenya dengan duit. Tapi kalau idenya itu gak bisa ditempel dengan duit. Sulit kan. Untuk dia bisa. Termanifestasi dalam kesuksesan internasional. Nah high fast. Itu kan bedanya dia. Ya marketplace yang menghubungkan pembeli dengan penjual. Tapi penjualnya ini dimodalin. Untuk dia bisa scale. Ya itu kan karena ini kebetulan kita ada duit. Ada fulus. Nah itu kalau fulus nya itu bisa disalurkan ke 125 juta tenaga kerja UMKM yang ada di Indonesia. Terbang lah kita. Dari sisi produktivitas. Dari sisi produksi. Dari sisi internasionalisasi. Itu kalau menurut gua sangat nyambung. Untuk kepentingan kita menuju ke 2045 nanti. Jadi menurut lu pembiayaan. Pembiayaan. Isi utama ya. Iya. Karena banyak dari ekosistem ini gak tersentuh pembiayaan. Sangat tidak. Ya udah-udah mulai. Tapi kalau kita mau bertanding dengan teman-teman kita di negara tetangga. Satu mereka suku bunganya lebih murah. Dua uang beredarnya mereka jauh lebih banyak. Selesai. Tiga ya kalau mau ngomong nih bisa panjang nih. Dari sisi keadaan kesediaan infrastruktur. Dari sisi elektrifikasi. Singapura elektrifikasinya 9000 kilowatt hour. Per orang. Kita cuma 1000 kilowatt hour. Ya itu kan nyambung tuh ke produktivitas. Dan produksi. Dan akhirnya efisiensi dan sebagainya. Pasti. Pasti. Dan kalau lu mau... Exactly. Kalau lu mau tanding di arena internasional. Ya itu harus disikapi. Tapi kalau menurut gua yang paling ini adalah fulus. Oke. Ini lu udah ketemu. Potensi anak-anak muda Indonesia. Dan gua pengen nangkep dari lu get. Persiapan untuk regenerasi kita nih. Where are we now? Are we... Lampu kuning. Lampunya udah setengah merah. Karena lu main di sini nih. Kita lu... Kita kan bicara 2045. Dan lu udah... You're in the game dengan Ankora Foundation. Dengan School of Government and Public Policy. Lu malah udah golf. Lu mau bangun Golf Institute dan lain sebagainya. Where are we? It takes crazy ideas. Tapi kalau menurut gua yang paling struktural adalah. Ini mulai dengan Gen Z lah ya. Yang lahir tahun 95 ke atas. Itu mereka kecenderungan untuk memberdayakan sosmed. Hanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Enggak dengan generasi pendahulu. Gua tuh melihat kepentingan untuk berkomunikasi dengan generasi pendahulu. Itu sangat penting. Ini ini kalau kita lihat. Selama ini. Orang yang sudah meninggal itu 107-108 miliar. Sekarang populasi dunia itu 7,8 miliar. Ya dalam batas logika. Kita nih sangat bisa belajar kan dari wisdom yang ada. Di 108 miliar orang yang udah meninggal secara kumulatif kan. Yang bawa lu pakai alat komunikasi lu untuk belajar. Dari wisdom yang sudah diperoleh oleh 108 miliar manusia yang udah pernah meninggal. Nah itu kalau menurut gua sangat bisa membuatkan kebijaksanaan. Nah ini nyambung ke public enterprise, social enterprise dan private enterprise. Dimana kita tuh suffer dari dua hal. Yang pertama, kita tuh menderita dari amnesia historis. Ya kan? Kita suka lupa mengenai sejarah. Enggak? Terus yang kedua, kita tuh udah mulai kehilangan imunitas kognitif. Sorry ya. Gua seneng lu punya terminologi tadi. Amnesia historis. Ya kan? Sekarang, yang kedua. Imunitas kognitif. Imunitas kognitif. Gua, kita gak bisa membedakan fakta dari fiksi. Ya gak? Nah ini kalau anak-anak muda kita jejelin. Lu belajar kayak pakai HP lu mengenai kebijaksanaan. Yang sudah ditumpahkan ke kita semua dari 108 miliar orang yang sudah menanggal dunia. Itu sejarahnya wisdomnya banyak banget tuh. Terus yang kedua, lu gunakan HP lu untuk lebih bisa membedakan antara fakta dari fiksi. Ya kan? Dan itu kalau menurut gua penting banget. Untuk kalau kita mau maju ke depan. Karena kecenderungannya begini ya. Gua bukan mau menggurui. Tapi sekarang nih teknologi ini lagi sangat eksponensial kan perubahannya. Tapi kalau kita lihat di era enlightenment abad 17 dan 18. Bahkan 16, 17, 18. Itu teknologi atau pengedepanan teknologi itu nempel banget dengan filsuf. Ya kan? Filosofinya. Dan ini balik ke 3000 tahun yang lalu. Jamannya Aristotle, Pitagoras, Plato dan segalanya. Mereka tuh kalau mikir mengenai science mereka juga mikir mengenai philosophy. Tapi sekarang kita hanya mikir mengenai teknologinya. Gak mikir mengenai filosofinya. Itu kalau menurut gua yang membuahkan kehampaan. Itu kelangkaan kebijaksanaan. Jadi jangan sampai anak dan cucu kita menderita dari tadi. Historic lamnesia dan cognitive immunity. Atau lack of cognitive immunity. Ini penting. Menurut gua. Dan ya itulah. Belum. 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 Justru kalau menurut gua ya. Ini di sektor lu ya. Kenapa gak lu bikin lomba. Untuk seluruh anak-anak muda Indonesia. Membuat cerita. Cerita mengenai kekerenan setiap kota yang lu pikir patut dikunjungin. Apakah itu Cimaja kek, Kebumen kek, Banyuwangi kek, Labuan Bajo. Labuan Bajo is too easy. Lu bikin lomba. Siapa yang paling bisa bikin cerita paling keren. Mengenai objek wisata dari Sabang sampai Merauke. Terus abis itu lu wikipedia kan. Ini di arah digital kan. Kalau lu ada wikipedia untuk satu titik di Jakarta Selatan. Satu titik di Kebumen. Dan lu. Ya lu pernah di Amerika kan. Gimana mereka tuh. Storytellingnya keren banget kan. Lu ngeliat pohon dibikin cerita. Pohon ini adalah dulu tempatnya Andrew Jackson dan George Washington. Kencing. Iya kan. Jadi cerita. Jadi cerita kan. Ya lu bisa lah mendongeng begitu. Dan kalau menurut gua gak ada alasan kita gak bisa. Mendongengkan. Objek wisata yang itu ya untuk sementara sebelum kita mencapai herd immunity. Itu bisa meningkatkan throughput. Teruput. Teruput wisatawan. Iya. Di dalam Indonesia. Maka mau naik bus kek. Naik sepeda kek. Naik pesawat atau apa. Waduh excitementnya lu. Goreng aja sih. Storytelling. Iya. Dan itu lu perhatiin. Asia itu kalah sama Eropa. Karena selama beberapa ratus tahun. Asia tuh gak bisa mendokumentasi. Cerita bapak dan kakeknya. Ini yang disadari oleh Tiongkok. Makanya mereka sekarang sudah mulai melakukan dokumentasi. Padahal kalau ilmu kesehatan. Itu kan apa. Food massage atau sing se gitu kan udah dari ribuan tahun yang lalu. Tapi dokumentasinya. Iya. Tapi kita kesusul sama orang kulit putih. Karena mereka tuh lebih piawai melakukan dokumentasi. Nah itu kalau menurut gue. Ya kita mulai dari dokumentasi. Gue sadar bahwa orang Indonesia tuh budaya bacanya tuh kurang. Budaya baca bukunya kurang. Tapi mulai dengan kompetisi aja untuk menulis 2 paragraf. Mengenai 1 objek wisata. Dari Sabang sampai Meluk. Nah dari situ lu kembangkan. Bikin novel. Mengenai apa. Lu kalau ke toko buku sekarang. Lu melihat kebanyakan ya. Yang objek wisata di Indonesia. Itu yang nulis bule. Oh iya. Iya kan? Kenapa? Kok nggak si Mukidi? Kok nggak si Bambang? Kok nggak si Joko? Kok nggak si siapa? Nulis lor di planet. Iya. Dan there is no freaking reason man. Untuk itu nggak ditulis. Untuk oleh orang Indonesia. Kalau menurut gue itu waduh gila tuh. Loop mungkin. Ada. 4 6 10